Kejara-kejara yang diseleksi ya ini ada apa saja sih? Di buku ini dibahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nama saya Amanda Ayusha Kayani Saya dari kelas 2F SDM 4 Ujang Surabaya Hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah buku yang baru saja saya baca Buku ini sangat menarik Penasaran Oke kita mulai ya Buku ini berjudul fakta disleksia Buku ini dibuat oleh asosiasi disleksia Indonesia yang berkelia sama dengan disleksia menurutku Hmm teman-teman sudah tahu belum siapa itu disleksia? Disleksia adalah suatu keseluruhan belajar pesifik Semingkali ditandai dengan kejuruhan dalam dunia literasi Yaitu menulis, membaca, dan membaca Nah kondisi-kondisi ini nih Yang kadang membuat anak-anak cerda dan lalu-lalu-lalu Ini adalah yang belum baik di sekolah Sedang-sedang ini bukan nyakit dong Bukan juga karena salah aset Dan yang pasti bukan suatu kebodohan Teman-teman tahu gak ini siapa? Yap ini adalah Albert Einstein Seorang berhubungan disleksia Sangat Beliau adalah penyanyi disleksia lho Nah kalau ini pasti teman-teman tahu kan Yap Dengan bebek Ehehe Dengan bebek nyanyi disleksia Walt Disney Sang jenius yang menciptakan nombor bebek Kejala-kejala yang disleksia Ini ada apa saja sih? Di buku ini dibahas Kejala utamanya mencapai Tiga hal Yang pertama Gangguan bahasa pelisakan Seperti kosa kata yang berbatas Disartikulasi Salah terminologi Benda-benda cerita Tidak membentuk Sulit memenuhi Dihistroksimajemo Udah lupa Dan sulit memenuhi Dihistroksimajemo Yang kedua Gangguan bahasa pelisakan Seperti Memenuhi mereka Memenuhi mereka Memenuhi mereka Memenuhi mereka Seperti Pedang di Memenuhi mereka Memenuhi mereka Tidak sesuai kaedah Bisa dibalik Tentukan Ukuran yang Bisa Terlalu 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 kecil Atau merantakan Bisa juga Ada foto kata yang hilang Anda dengan disleksia Juga keliutan Pemutusan kata Menjadikan imam Dan Kadang Sulit menggunakan Kata sambung Nah Yang ketiga Adalah Gangguan bahasa Sosial Seperti Sulit mengahami Bahasa tubuh Orang lain Sulit mengahami Kata-kata Yang cifatnya Abstrak Seringkali Nampak tidak sopan Sangat Bagus Dan gak mudah Tentukan Teman-teman Tahu NASA Kan Banyak Terlalu Nasa Disleksia Loh Kok bisa ya Ternyata Di balik Di balik ke pulang Individus Disleksia Membawai Bahasa Mereka luar biasa Dalam pemikiran Eroktif Dan Keterambilan Mereka juga Memiliki Kreatif Dan berbeda Dalam hal-hal Yang biasa Dibuang Dan Mereka luar biasa Dalam mencari Sobat Masya Allah Jadi Apa saja Hikmah Yang bisa kita ambil Dari buku ini Nah Allah Maha Mencipta Allah menciptakan kita Berbeda-beda Bukan untuk Dibedakan Tapi untuk Saling Kalau teman-teman Menemukan Ada teman kita Yang berbeda Jangan Dibuli Tapi Didekati Tawarkan bantuan Karena Allah menciptakan Yang banyak Yang berbuat Kebaikan Yang kedua Allah Maha Adik Allah menciptakan Kekurangan Yang Disertai Dengan Kenebihan Kalau teman-teman mengalami Masalah-masalah Seperti apa yang Mereka ceritakan tadi Segera cari bantuan Yang tepat ya Jangan pernah Menyerah Dan Tetap Semangat Harapnya Itu aja Dih Terima kasih Sudah mendengarkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih 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 Islamic School Terima kasih Terima kasih